Intro Pelatih PRC Bandung, Boyan Hodak, rupanya tidak ingin mengulangi perselisihan antar pemain dalam program latihan timnya. Guna menghindari hal tersebut, Boyan Hodak langsung memberikan peringatan kepada para pemain untuk tidak melakukan pelanggaran keras di game internal. Meski sudah memberikan peringatan, pelatih berusia 52 tahun itu mengungkapkan bahwa para pemainnya masih terlihat melakukan berapa kali pelanggaran keras, tentunya ia khawatir terhadap dampak buruk dari pelanggaran keras tersebut, karena bisa menyebabkan cedera yang tentunya merugikan tim Persib. Namun sisi positifnya, ialah Boyan menilai semua pemain berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya demi mendapatkan tempat di squad utama. Ia juga senang dengan gestur tersebut, meskipun para pemainnya harus terus diperingatkan akan dampak buruk dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tidak banyak pelanggaran yang dilakukan, meski saya sudah berkata untuk jangan ada tackle keras dan masih terlihat beberapa kali. Namun pada akhirnya saya senang dengan hasil game internal tersebut. Di lain sisi, ia menambahkan sesi game internal ini juga dipilih Persib karena timnya cukup kesulitan mencari lawan uji tanding. Kami tidak bisa menemukan lawan karena di masa pemilu. Tim-tim tidak mau datang ke sini, ada tapi mereka hanya ingin bermain di tanggal 14 atau 15. Sedangkan kami mau bermain tepat di 7 hari sebelum laga berikutnya. Itu kenapa pada akhirnya kami memainkan game internal dan saya rasa cukup bagus tuntasnya. Pemain muda Persibandung, Ferdiansyah, mengaku sempat merasa berat membalikan keadaan atas kondisi kebugarannya. Penyebabnya, kebugaran tubuh Ferdiansyah sempat turun akibat mengalami sakit sehingga harus berjuang keras untuk kembali ke level yang lebih baik. Sebenarnya, Ferdiansyah juga sempat sakit juga, jadi agak berat membalikan juga kondisi. Tapi setelah seminggu latihan, kondisi fisik Verdi sudah lebih baik dan jadi sudah siap untuk laga berikutnya. Ferdiansyah sendiri sejauh ini di kompetisi Liga 1 baru mendapatkan dua kali kesempatan bermain dari pelatih Boyanhoda. Pertandingan Persib berikutnya menghadapi Barito Putra menjadi kesempatan bagi Ferdiansyah untuk mendapatkan menit bermain. Tentunya, Barito juga tim yang bagus. Tidak bisa kita anggap enteng, semua juga harus bekerja keras, siapa yang layak menang. Jadi, saya siap untuk laga berikutnya, tuntasnya. Barito Putra terus mengintensifkan latihan dan laga uji coba jelang laga menjamu Persib Bandung pada pekan ke-25. Squad berjulung Laskar Antasari ini akan menjamu Maung Bandung di Stadion Sultan Agung. Laskar Antasari menggelar latihan tanding kontra JK Akademi pada Jumat 16 Februari. Barito Putra siap memaksimalkan partai kandang dengan menjamu Persib yang sedang dalam tren negatif. Dalam empat pertandingan terakhirnya, tim tamu asal Bandung itu gagal memetik sebiji kemenangan pun. Sementara tuan rumah Barito Putra, musim ini memiliki catatan laga kandang yang terbilang bagus. Dalam 11 laga kandang, Laskar Antasari hanya sekali kalas saat menjamu Madura United. Selebihnya, Barito Putra mampu meraih poin dari 10 laga kandang dan menorehkan 7 kemenangan. Barito Putra pun kini berada di urutan ke-7 kelas men sementara dengan torehan 33 poin. Sementara itu, Persib Bandung kesulitan untuk menemukan tim untuk laga uji coba mereka. Persib Bandung hanya menggelar game internal sebagai ganti laga uji coba kontra Swan FC yang batal terlaksana. Pelatih Persib Boyan Hodak sendiri merasa cukup puas untuk laga game internal tersebut. Boyan memastikan Persib sudah siap untuk menghadapi Barito Putra Tuntasnya. Terima kasih telah menonton!